Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi di materi pembangunan game Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya Yaitu non-player character Oleh karena itu, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim Mari kita mulai Baik, dalam materi kali ini kita akan menggunakan karakter lainnya Dimana kita akan menggunakan game Super Aki Melalui game Super Aki ini kita akan belajar Berkait jenis-jenis game objek dan jenis-jenis karakter Yang ada di dalam game Oleh karena itu, selamat menyaksikan, selamat bermain, dan selamat belajar Seperti yang sudah dijelaskan di materi-materi sebelumnya Aset yang sudah di dalam atau sudah ada di dalam lingkungan game Itu disebut dengan game objek Dan jika game objek itu diam Atau bergerak tanpa efek terhadap gameplay Maka game objek tersebut akan disebut dengan background Contohnya adalah awan yang sedang bergerak Gambar gunung atau rumputan yang ada di belakang yang tidak berinteraksi dengan karakter utama Itu adalah background Sehingga biasanya ditempatkan pada layer paling belakang Jika game objek tersebut diam dan menghalangi player Maka game objek tersebut akan disebut dengan obstacle Contohnya adalah tembok, tangga, batu yang menghalangi, dan lain-lain Tetapi jika game objek tersebut diam dan menjadi pijakan Untuk player atau karakter yang kita mainkan Maka disebut dengan platform Dan jika game objek tersebut men-trigger event Atau merubah status secara otomatis Maka game objek tersebut disebut sebagai event game objek Contohnya adalah pintu, portal, atau bom yang kita dekati menjadi meledak Dan lain-lain secara otomatis men-trigger Maka dia adalah game objek event Agar lebih jelas ini adalah ilustrasinya Di sini kita bisa lihat Saat Super Hakim menjalan Dia menghadapi beberapa rintangan Nah untuk melewatinya tentu dia harus melewatinya Yaitu box atau kotak balok ini Lalu dia juga harus melompat Dan itu adalah platform Dimana ada dua platform Yaitu yang kotak kayu itu dan pijakan tanah ini Lalu disitu juga ada obstacle Yaitu tembok yang harus dilewati oleh Super Aki Sehingga kita perlu melompatinya Dan jika sudah Maka Aki bisa pindah ke level yang lain Atau stage yang lain Melalui game objek event ini Di sini kita bisa lihat Aki pun akan menghilang Dan pindah ke stage lainnya Dimana di stage ini juga akan dikenalkan Game objek yang lain Event game objek yang berdampak positif pada player Disebut sebagai bonus Contohnya adalah Power up pada kontra Bintang pada Mario Atau koin yang di koleksikan Lalu ada event game objek yang berdampak negatif pada player Disebut sebagai trap atau jebakan Contohnya bom Ranjau atau lantai yang runtuh Yang bisa mengakibatkan Help kita berkurang Atau menyebabkan kematian Itu adalah trap Dan jika game objek tersebut bergerak Dan mempengaruhi gameplay Maka disebut sebagai Dynamic game objek Contohnya adalah Meriam yang bergerak saat ditembakkan Pergerakannya itu Dia otomatis saat menembakkan Atau batu yang menggelinding Yang berputar Itu juga adalah Dynamic game objek Atau Agar lebih jelas Anda bisa melihat analogi ini Saat superaki mengambil hati Kita lihat darahnya bertambah Maka itu adalah bonus Tetapi saat superaki melompat Dan dia mendapatkan racun Darahnya kembali berkurang Maka racun tersebut adalah trap Atau jebakan Berikutnya Saat superaki Mendekati Batu Dan batunya menggelinding terjatuh Dan bisa mungkin mempengaruhi Darahnya dan lain-lain Maka Batu tersebut adalah Dynamic game objek Berikutnya adalah Jika game objek tersebut Merubah status secara manual Disebut sebagai item Jadi kita harus mengklik dulu Untuk menggunakannya Contoh Ingin menggunakan sepatu yang mana Ingin menggunakan baju yang mana Itu dipilihkan oleh kita Tidak secara otomatis Maka Itu adalah item Tetapi Jika item tersebut berdampak Pada tampilan game objek Parentnya Maka itu adalah equipment Contoh Jika kita mendapatkan pedang Helm Armor Dan lain-lain Jika game objek tersebut Memiliki dampak pada gameplay Memiliki peran pada story Atau asosiasi bentuk Yang dikenal sebagai player Sebagai Makhluk hidup Maka itu disebut dengan karakter Contoh adalah Misal pohon yang bisa berbicara Atau ada karakter lain Yang memberikan informasi Itu Adalah karakter Untuk lebih jelas Ini adalah analoginya Dimana Saat Superaki mendekati Bintang Maka kita bisa lihat Stat bintangnya Menambah satu Dan itu mungkin bisa digunakan Di kesempatan lainnya Saat Superaki Ingin menggunakannya Lalu Saat dia Mendekati Pedang Maka Superaki Tiba-tiba Menggunakan Atau memegang Pedang tersebut Maka Pedang ini adalah Equipment Dan bisa Digunakan sebagai Senjata Yang nanti Kedepannya Untuk melawan Musuh-musuhnya Dan saat Superaki Mendekati karakter Maka Karakter itu Memberikan informasi Seakan-akan memberikan Interaksi Ini adalah karakter Dimana Player karakter Atau PC Adalah karakter Yang dikendalikan Oleh pemain Non-player karakter Atau NPC Adalah karakter Dalam permainan Yang tidak dikendalikan Oleh pemain Namun Dikontrol Oleh komputer Pada video game Enemy Adalah NPC Yang memiliki Misi berseberangan Dengan player karakter Atau Karakter yang Kita mainkan Align Adalah NPC Yang memiliki Misi yang sama Dengan player karakter Dimana Pada pertemuan ini Kita akan memperdalam Jenis NPC Yang bernama Enemy Berikutnya Kita akan membahas Terkait Simple Enemy Seperti yang ada Di layar ini Dimana ada Beberapa Karakter Yang disebut Enemy Yang sedang Melompat Itu adalah Simple Enemy Yang biasanya Digunakan sebagai Tantangan Atau rintangan Atau musuh Sebagai challenge Dari player karakter Untuk Menyelesaikan Misinya Dimana Dimana Dalam membuat Simple Enemy Tentunya Kita harus membuat Worldnya dulu Atau lingkungan Game nya terlebih dahulu Lalu Kita harus Menentukan Dimana Posisi Enemy nya Dan tentunya Kita juga Harus Sudah memikirkan Kira-kira Akan ada Animasi Seperti apa Pergerakan Seperti apa Dari animasi Tersebut Lalu Kita buat Enemy tersebut Mampu mengenali Collision Dari player Atau bisa Bisa dikatakan Memiliki Sensor Saat Bersinggungan Dengan Player Kita Atau sesuatu Yang keluar Dari Player Misalkan Peluru yang Ditembakkan Dari player Saat mengenai Enemy Maka Enemy akan Mati Itu Perlu Kita Pikirkan Lalu Tentukan Dampak Collision Pada Enemy Tersebut Seperti tadi Misalkan Musuh Mati Dan Skor Bertambah Dan lain-lain Itu Adalah Cara Membuat Simple Enemy Dimana Tentunya Semua Berkaitan Dengan Spawner Seperti yang Sudah Dibahas Di Materi Sebelumnya Kita Menggunakan Spawner Itu Sebagai Instansiasi Dari Konsep Prefab Seperti yang Sudah Dijelaskan Prefab Itu Adalah Bagaimana Kita Membuat Enkapsulasi Pembungkusan Game Object Sehingga Bisa Digunakan Berulang-ulang Lalu Kita Menggunakan Spawner Sebagai Instantiate Atau Yang Menginstansiasi Prefab Tersebut Dimana Dalam Spawner Bisa Kita Lihat Instantiate Setting Transformation Setting Behavior Setting Dan Destroy Setting Dan Semua Itu Dibungkus Pada Game Manager Atau Disebut Dalam Singkatannya GM Setelah Itu Maka Dieksekusi Pertanyaannya Apa Itu Game Manager Ini Adalah Game Manager Dimana Game Manager Itu Akan Bertugas Untuk Memberikan Behavior Atau Memberikan Pengaruh Terhadap Game Kita Contoh Disini Ada Game Object A Saat Berinteraksi Dengan Game Object B Misal Kita Ingat Di Super Mario Bros Jika Karakter Utama Kita Atau Mario Melompat Dan Menginjak Pusuhnya Atau Simple Enemy Maka Otomatis Skor Bertambah Dan Enemy Mati Nah Saat Ada Interaksi Itu Dimana Ada Sentuhan Dari Kaki Mengenai Simple Enemy Maka Akan Dilaporkan Pada GM Atau Game Manager Oleh Game Manager Itu Akan Dicek Apakah Yang Dikenakan Atau Dikenai Dikenai Oleh Karakter Mario Ini Adalah Kakinya Atau Sisi Sampingnya Karena Kalau Cuman Sisi Badan Samping Depan Belakang Atau Atas Itu Mario Yang Kalah Tentunya Itu Akan Merubah Parameter Permainan Dan Menampilkan Tampilan Dan Indikator Contohnya Di Startnya Apakah Darahnya Berkurang Apakah Yang tadinya Mario Berbadan Besar Menjadi Kecil Kembali Atau Langsung Mati Atau Skornya Berkurang Koinnya Berkurang Misalnya Kita Bermain Sonic Hedgehog Dimana Ringnya Akan Berkurang Itu Dipengaruhi Oleh Game Manager Tapi Kita Harus Mengetahui Interaksi Apa Saja Yang Hakan Ditangani Oleh Game Manager Status Interaksi Jika Mempengaruhi Level Contohnya Adalah Mengubah Skor Step Lalu Live Hold Dan Indikator Lainnya Mengubah Tulisan Atau Indikator Di Layar Mengubah Perilaku Game Object Secara Masal Maka Sebaiknya Ditangani Oleh GM Contohnya Adalah Perilaku Secara Masal Adalah Jika Bermain Pac-Man Saat Karakter Kita Memakan Bola Yang Besar Maka Pac-Man Akan Mempunyai Power Dan Otomatis Semua Musuhnya Semua Eneminya Akan Menjauhi Karena Mereka Mengetahui Bahwa Pac-Man Sedang Memiliki Power Tetapi Jika Habis Powernya Maka Sebaliknya Eneminya Akan Mendekati Atau Mengejar Pac-Man Itu Berarti Harus D Kelola Atau Ditangani Game Manager Tetapi Jika Tidak Mempengaruhi Level Jadi Hanya Merubah Animasi Hanya Membuat Animasi Dari NPC Menjadi Mati Terluka Sehingga Tidak Mempengaruhi Start Tidak Mempengaruhi Gameplay Secara Keseluruhan Maka Tidak Perlu Ditangani Oleh Game Manager Tanyaannya Adalah Mungkinkah Lebih Kompleks Dari Hal Tersebut Jika Kita Menemukan Yang Lebih Kompleks Biasanya Kita Bisa Menggunakan Yang Namanya Finite Stat Mesin Atau FSM Dapat Dianggap Sebagai Model AI Paling Sederhana Dan Digunakan Pada Mayoritas Game Saat Ini Dimana Stat Mesin Ini Terdiri Dari Sejumlah Stat Yang Terbatas Dan Dihubungkan Oleh Transisi Antar Mereka Sehingga Membentuk Ground Sebuah Entitas Game Dimulai Oleh Initial Stat Lalu Menggunakan Kejadian Dan Aturan Untuk Mentriger Transisi Ke Stat Yang Lain Entitas Game Hanya Dapat Berada Pada Satu Stat Pada Satu Waktunya Atau Setiap Waktunya Tidak Bisa Lebih Dari Satu Stat Dimana Ini Adalah Contoh Final Stat Mesin Komponen Dasar Dari FSM Itu Adalah Stat Yaitu Komponen Yang Mendefinisikan Keadaan Entitas Game Atau NPC Contohnya Untuk Kasus Gambar Di Depan Adalah Patrol Chase Dan Suit Lalu Lalu Juga Ada Transition Yaitu Panah Yang Menunjuk Antara Patrol Ke Chess Contohnya Atau Chess Ke Suit Itu Adalah Transition Yaitu Komponen Yang Mendefinisikan Relasi Dari Stat Mana Ke Stat Yang Mana Tentunya Harus Ada Rules Harus Ada Aturan Dari Tiap Transition Contohnya Adalah Player On Side Close Enough To Attack Dan Lost Or Kill Player Itu Adalah Komponen Yang Mentrigger State Transition Tapi Untuk Bisa Memiliki Rules Itu Tentunya Harus Ada Trigger Agar Menjalankan Rules Tersebut Itulah Yang Disebut Dengan Event Dimana Biasanya Tiap Komponen Akan Memiliki Event Contohnya Adalah Guard Visible Area Jadi Kita Akan Memiliki Sebuah Lingkup Visible Areanya Sehingga Saat Musuh Masuk Ke Guard Visible Area Maka Dianggap Player On Side Atau Distance With Player Saat Jaraknya Sudah Dekat Sudah Memungkinkan Untuk Menyerang Karena Senjata Kita Hanya Pedang Misal Bukan Pistol Maka Sudah Dianggap Close Enough To Attack Dan Akan Mengeksekusi State Suit Dan Jika Suit Mengenai Apakah Dia Membunuh Atau Kalah Dari Pemain Maka Itu Adalah Rules Yang Lainnya Setelah Kita Melakukan State Suit Itu Adalah Contoh FSM Contoh Lainnya Adalah Final State Mesin Dari Pac-Man Yang Bisa Dianggap Simple Bisa Kita Lihat Disini Bahwa Pac-Man Jika Memakan Bola Yang Besar Maka Dia Mampu Memakan Musuhnya Mengejar Musuhnya Tetapi Sebaliknya Jika Sudah Habis Maka Musuhnya Yang Akan Mengejar Pac-Man Tersebut Kenapa Bots Di Pac-Man Bertindak Seperti Animasi Yang Digambar Karena Tadi Bots Dari Pac-Man Atau Enemy Dari Pac-Man Ini Bisa Mengetahui Apakah Pac-Man Sedang Memiliki Kekuatan Atau Tidak Jika Sudah Memiliki Kekuatan Bots Mengetahui Atau Enemy Mengetahui Bahwa Pac-Man Saat Itu Sudah Memiliki Keunggulan Sehingga Bisa Memakan Mereka Tetapi Sebaliknya Jika Tidak Memakan Basok Yang Besar Atau Bola Yang Besar Itu Maka Enemy Akan Mengejar Pac-Man Sehingga Final State Mesinnya Akan Seperti Ini Chase And Event Mengejar Atau Menjauhi Jika Power Peelnya Sudah Habis Maka Dia Akan Mengejar Tetapi Jika Pac-Man Mengonsumsi Power Peel Maka Mereka Akan Menghindar Itu Adalah Final State Mesin Dari Pac-Man Pertanyaannya Adalah Mungkinkah Lebih Kompleks Dari Itu Ini Adalah Konsep Intelligent Agent Dimana Disini Adalah Konsep Aksi Dan Reaksi Yang Bisa Kita Gunakan Dalam Pembuatan Karakter Gen Kita Secara Konsep Dasar Ini Adalah Penjelasan Agen Dan Lingkungannya Atau Environment Agen Adalah Segala Sesuatu Yang Dapat Melihat Mengartikan Atau Mengetahui Yaitu Perceiving Lingkungannya Melalui Alat Sensor Dan Bertindak Atau Acting Melalui Alat Actuator Atau Actuators Dimana Contohnya Adalah Jika Manusia Sebagai Agent Mata Telinga Dan Organ Lainnya Sebagai Sensor Dan Actuator Itu Adalah Tangan Kaki Mulut Dan Lain-lain Yang Akan Memberikan Respon Misal Kita Menginjak Paku Maka Apa Responnya Tentunya Kakinya Langsung Diangkat Langsung Menjerit Itu Berarti Actuator Kaki Dan Mulut Lalu Jika Robot Sebagai Agent Dimana Kamera Dan Penjejak Inframerah Sebagai Sensor Maka Motor Penggerak Sebagai Actuator Contohnya Adalah Misal Robot Pendeteksi Panas Saat Dia Menemukan Suhu Panas Tertentu Dia Mungkin Mengaktifkan Alat Pemadam Kebakaran Dan Lain-lain Maka Alat Pemadam Kebakarannya Adalah Actuators Lalu Juga Kita Bisa Menganalogikannya Dalam Software Sebagai Agent Dimana Jika Tekanan Pada Keyboard Isi File Dan Paket Paket Pada Jaringan Sebagai Input Dari Software Maka Itu Akan Diproses Didentifikasi Dinyatakan Sebagai Sensor Dan Hasilnya Atau Output Dari Identifikasi Itu Adalah Actuator Apakah Ada Error Apakah Korup Akakah Berhasil Itu Adalah Actuator Sehingga Jika Kita Analogikan Simple Reflect Agent Itu Bertindak Hanya Kepada Persepsi Saat Ini Dan Mengabaikan Riwayat Receive Masa Lalu Kenapa Karena Dia Hanya Berkaitan Dengan Aksi Dan Reaksi Saat Itu Saja Dengan Kata Lain Fungsinya Hanya Berdasarkan Aturan Condition Action Rule Atau If Condition Then Action Aksi Reaksi Kelemahan Pada Simple Reflect Agents Adalah Terjadinya Infinite Look Jika Seluruh Lingkungan Belum Diobservasi Kenapa Karena Tadi Dia Mengabaikan Riwayat Persept Masa Lalu Sehingga Solusinya Adalah Penggunaannya Secara Random Dimana Ini Adalah Contoh Analoginya Dari Simple Reflect Agent Dimana Super Aki Ini Sudah Ada Di Rumah Dan Dia Ingin Membuat Sup A few Moments Later Itu adalah Penggambaran Dari Cerita Aki Yang Sudah Ada Di Rumah Dan Dia Memasak Sup Tapi Karena Terdistract Fokusnya Oleh Kucingnya Si Odas Maka Dia Melupakan Bahwa Sedang Memasak Sup Sehingga Supnya Sudah Matang Sudah Hampir Gosong Sudah Terlalu Panas Baru Aki Mengingat Bahwa Sedang Memasak Sup Dan Dengan Reflect Beliau Langsung Mendekati Pancinya Dan Langsung Mematikan Apinya Dan Memegang Sisi Pancinya Atau Bagian Pegangan Pancinya Terbuat Dari Besi Atau Logam Tanpa Menggunakan Perantara Atau Pelindung Sehingga Beliau Langsung Merasakan Panas Dan Reflectnya Adalah Tentu Langsung Melempar Pancinya Ke Jauh Atau Sejauh Mungkin Karena Merasa Panas Itu Adalah Simple Reflect Agent Lalu Bagaimanakah Membuat Rancangan Perilaku Yang Baik Pertama Adalah Tentunya Buat Mekanisme Untuk Mengatur Perilaku AI Buat Lingkungan Yang Memudahkan AI Mendapatkan Informasi Setiap Objek Tentunya Lingkungannya Tidak Jangan Terlalu Rapat Sehingga Nanti Kita Bisa Meletakkan Respon Respon Dan Sensor Sensor Dengan Lebih Mudah Pikirkan Constrain Atau Batasan Di Dalam Game Dan Lebih Dahulu Pilih Aksi Yang Paling Menguntungkan NPC Tersebut Lalu Pikirkan Interaksi Dengan Player Lalu Pikirkan Interaksi Dengan Lingkungan Dan Pikirkan Pergerakan Dalam Game Tentunya Sensor Sensor Harus Dipilah Mana Yang Dengan Interaksinya Dengan Player Dengan Lingkungan Dan Tentunya Reaksinya Dari Pergerakan Karakter Tersebut Contohnya Adalah Ini Sekarang Kita Akan Menggunakan AI Site Detection Field Seperti Yang Tadi Dijelaskan Ada Aksi Dan Reaksi Tentunya Disini Adalah Karakter Musuh Anggap Saja Namanya Bobby Dimana Karakter Ini Di Belakang Layar Atau Dalam Perancangannya Tentu Akan Menggunakan Box Collider Sebagai Apa Wujud Fisiknya Bagian Fisiknya Sisi Mana Lalu Kita Akan Menyimpan Ada Box Trigger Yaitu Ada Jump Trigger Dan Lane Trigger Sehingga Saat Karakter Bobby Ini Berjalan Dan Box Collider Mengenai Jump Trigger Maka Karakter Bobby Akan Melompat Dan Saat Dia Menyentuh Lane Trigger Maka Lompatannya Akan Berakhir Dan Dia Akan Lanjut Berjalan Jadi Secara Konsep Seperti Di Dimana Pergerakan Pergerakan Lingkungan Ini Dibagi Dengan Berbata Dalam Berbagai Jenis Yang Pertama Ada Discret Atau Kontinus Jika Jumlah State Terbatas Dalam Pergerakannya Tentunya Maka Disebut Discret Contohnya Catur Setiap Jenis Memiliki Aturan Langkah Yang Berbeda Contoh Kuda Yang Ber L Atau Pion Yang Bisa Memakan Secara Diagonal Dan Lain Lain Maka Itu Dianggap Sebagai Discret Tetapi Jika Kita Bisa Bergerak Bebas Seperti Mengemudi Maka Disebut Continuous Ada Juga Observable Atau Partially Observable Jika Dimungkinkan Menentukan State Lengkap Dari Sebuah Lingkungan Setiap Waktu Tanpa Ada Batasan Maka Disebut Observable Sebaliknya Jika Hanya Sebagian Sebagian Maka Disebut Dengan Partially Observable Lalu Ada Static Or Dynamic Jika Lingkungan Tidak Berubah Saat Agent Beraksi Maka Disebut Static Contohnya Background Tetapi Jika Ada Perubahan Maka Disebut Dynamic Contohnya Tadi Di awal Ada Bola Batu Yang Menggelinding Itu Adalah Dynamic Lalu Ada Single Agent Atau Multiple Agent Jika Hanya Satu Jenis Agent Yang Beroperasi Disebut Single Agent Sebaliknya Jika Lebih Maka Disebut Dengan Multiple Agent Ini Berkaitan Dengan Sensor Sensor Lalu Ada Accessible Dan Inexisible Jika Sensor Agent Dapat Mengakses Semua Stat Dari Lingkungan Disebut Accessible Tetapi Jika Tidak Bisa Semuanya Diakses Langsung Maka Disebut Dengan Inexisible Ada Juga Deterministik Dan Non Deterministik Jika Stat Berikutnya Ditentukan Secara Penuh Dari Stat Saat Ini Dan Aksi Agent Maka Disebut Deterministik Jadi Mungkin Kenaikan Skill Dan Lain-lain Berkaitan Pencapaian Dari Kondisi Saat Ini Maka Itu Deterministik Tetapi Jika Tidak Maka Disebut Non Deterministik Lalu Yang Terakhir Ada Episodic Dan Non Episodic Jika Kualitas Dari Aksi Agent Tergantung Dari Episode Yang Dijalankan Maka Disebut Episodic Environment Sebaliknya Jika Mereka Aksinya Bebas Dari Setiap Episodenya Maka Disebut Dengan Non Episodic Itu Adalah Materi Dari Pertemuan Kali Ini Kita Akan Bertemu Dengan Materi Selanjutnya Di video Selanjutnya Atas Atensinya Saya Terima Terima Tutup Dengan Membaca Alhamdulillah Herbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh